Udah cuy anjay ini gunungnya gede banget gile asli udah kayak di di film-film T-rex gitu Cuy anjay eh di belakang ada T-rex ya kan anjay hahaha keren ya nih kenapa supercupnya Hai bacho balap ter había supercup nih cuy a keren kamu bisa juga jago ya Ternyata yang anjay tetut undut udut dulu ya aku coba lagi sama gua ketemu lagi sama gua dan butang buruk abang kenalin gue selamat datang di channel gua kecil apa kabar kalian semua semoga tempat baik-baik saja iya kecil nganjutin video sebelumnya C yang masih ada di sini di kayaknya di perfecturnal C2 bisnis terhati sini videonya yang sebelumnya agak panjang jadi kumat lagi di sini 30 menitan dia jadinya cuman kerekam semalam 8 menit ya jadinya nggak sampai habis ya di video si GoPro Hero Max maklumnya udah tua jangan udah tua banget sudah hampir berapa nih empat tahun lima tahunan jadi nih mau gue cek udah lima tahun lah ya oke cek jadinya gue lanjutin lagi C sebelum sore ya udah jam 11.27 C ya gue sampai sampai tempat tujuan sekitar jam sekitar jam 2 jadinya oke sampai jam 2 ntar pulang-pulang jam diomelin lagi ya ya bukan tempat ujian sebenernya C ya pokoknya pemandangannya disebelah kirinya itu kalau nggak karena gitu kayak laut-laut gitu C seperti biasa C ya pemandangan yang ya beberapa dari kalian suka lah ya kalau yang apa yang gunung-gunung gini gampang banget carinya C dimana aja juga dapat ya pasti tapi yang pemandangan yang pinggir lautnya bagus itu agak susah jadi kita lanjut lagi C ya Hai pemandangan-pemandangan gunung-gunung Jepang C ya di Perfektur Nara belum masuk ke Wakaya makin sih waktu gua live juga ya kan Bang bilang lu kalau pulang kesana Bang pasti apa pasti banyak yang kultur sok Bang ya kan udah beda banget katanya sih kayak gitu sih kata subreker-subreker gua ya waktu live itu ya Ternah kalau ada ada rejeki banak lah ya dari kibana kupulang C ya kalau enggak kalau subreker gua udah satu jutaan lah ya istilahnya satu jutaan gue pengen pulang sih sebenernya C ya itu juga udah gua udah ngomongin sama Mama Yuki ya satu juta gue pulang ya kita pulang enggak bukan gua doang ya kita berkeluarga lima yang pulang sama juga bilangnya satu juta C karena sih saya waktu itu kan belum lahir juga ya kan saya itu masih kecil juga ya kan saya masih kecil misalkan sejutaannya besok itu ya kan ya udah sikit enggak tahu ya kan sejutaan misalkan jadi besok itu dengan sih masih kecil sih belum bikin pasport ya karena masih juta agak lama lah ya pasti apalagi channel gua ya kan agak lama lah pasti lebih bisa sampai lima tahun lima tahun enam tahunan lah ya untuk dapetin satu juta doang ya biar aman aja ya janji-janji tips aman sih tapi kalau misalkan berangka itu ya pasti gue mendapatkan janji gua shipper kan di Gunung Puji cuy ntar unboxing goldnya di sana sih di Indonesia nih sama ngoceng-ngoceng seperti nanti biasanya nih jalanan gunungnya udah kayak di bener di puncaknya Cini puncak apa botol kecapnya anjir ya yang tahu-tahu ya botol kecap kan jalannya kayak gini ya dia pengen ke puncak botol kecap gitu di Puncak Bogor lah ya ya yang pengen ke arah Lembang anjay ya percik banget jalannya jalannya belok-belok terus bagus gua pernah naik kesana ke puncak pakai supra supra apa supra bergo jaman bahala jalan hingga klien supra gue kangen banget gua masuk peranjian supra fit gue kan supra fit biasa pakai koplin akan model gerak kailuk anjing ban cacing anjay gokil ya teman-zaman masa-masa muda dulu anjay kan supra fit akan goncengin cewe anjay mantan-mantan terindah bangke hahaha biarpun naiknya supra fit ada dia mau yang anjay mana waktu waktu itu jadi cerita mantan aja waktu dulu ban bocor nuntun bareng ya kan udah kayak yang bener abang-abang yang di Instagram itu cuy yang masih ada ngasih cewe yang kayak gini dulu ada sih banyak banget sih jujur aja bukan gembel banget sih apa-apa nggak punya duit dibayarin dengan anjay eh tulis-tulis banget asli cakap-cakap tadi mantan-mantan gua anjay wokil wokil pokoknya mereka udah pada bahagia tapi sih bersama keluarganya masing-masing lah ya sama juga udah bahagia sama keluarga gue yang bilang gua apa gua beruntung gitu emang gua hasilnya ganteng ini deh hanya cokan hahaha cokan tai ya cokan kerja anjir hahaha udah udah gimana ya kan badan 183 tinggi ya udah gitu ganteng pula ya kan siapa yang nggak mau anjir emang-emang dasarnya ganteng aja gue tapi gua jujur aja gua dulu susah banget itu punggungnya kalau dipikir-pikir masih disirius lebih sini sisa banget gue kenapa bisa gitu ya kok kadang-kadang suka mikir cuy kenapa dulu susah banget beli bensin susah beli rokok aja susah ya kan udah susah masih ada ngerokok ya kan kalau dipikir-pikir parah juga ya masa-masa itu ya sekarang model enjoy banget hidupku ya semuanya berubah sih setelah gua ke Jepang nih Kenapa super cupnya bacaan banyak bapaknya keren ya ada spionnya kayak gitu sih kok kita keren bapaknya pesantai bacaan ya kenapa gitu nggak pengen ngebut gitu kok kita bandar bocor ya kan kalau mau kok itu kalau mau kau bantuin turun cuy tapi enggak sih kalau ini mah jalanan turunan cuy jadi nggak usah disitu juga turun sendiri ada Bapak mustahil setelah turun aja sendiri nunggu juga matiin aja bisa ya mungkin motornya Oh iya cuy waktu video itu kontrol kontroversi juga ya kontroversi banyak Kenapa enggak dibobong aja iya Bang di sini di belakang itu buset lu bopong ngonton anjing susah anjir eh kalau misalkan bensin habis itu businya mau goku setutin cuyasi cuy itu kakak itu ya kan kakak yang waktu itu kan Hai jujur aja pangku susah anjir ya Hai pangku apa bocor susah aja kalau bocor mah iya putih juga dia paling manggil javt biasanya cuy ada ciri tempat apa tukang bocor tukang tambah terkeliling jadinya cuy jadi ditinggal ditelepon gua ada di sini di gunung ini gue di tempat pemberhentian ini kan itu sebelum itu sesudah itu kan ada tempat pemberhentian bis itu kan dia berhenti di situ dia nunggu si javt nya itu cuy di ap ya pakai F cuy bukan javt yang bukan javt bokep ya javt ya japan automate automotive federation sederinya jadi yang nanya-nanya Bang kalau bocor di apa juga kalau bocor di jalanan gimana ya pakai javt cuy japan automotive federation cuy kalau bensin mogok di jalanan gimana Bang kalau itu tanggung sendiri situ ya banyak juga nanya kan Bang bensin habis gimana bensin habis gimana cerita sedia paling sebelum hujan lah cuy eh masa iya lu tahu pengen belutukan jauh bensin giri-giri akan giri-giri bensin sedikit jalan jauh ya kan ketau jalan yang tepat tujuh itu enggak ada enggak lu enggak paham banget jalanannya kan enggak lu baru pertama kali jadi prepare lanjir eh masa iya nggak prepare dengan ini juga kalau misalkan bensin mau habiskan nyala lampunya orang dengan pas nyala orang langsung beli yang bisa enggak mungkin habis bensin cuy eh orang-orang orang-orang aneh doang siasih yang bensin habis di jalanan Hai anjay padahal dulu gue sering kan kalau dulu sih gue karena nggak punya duit jujur aja ya karena nggak punya duit jadi apa namanya Hai kasih gua paksain bisa lain sampai rumah anjing pas gitu habis akan langsung tepon kawan-kawan habis di bensin akan setutin dong biasa ya kalau di Indonesia kalau disana kan bisa kayak gitu ya kalau disini bisa juga cuy tapi kalau misalkan yang jauh banget yang nyetutin juga dua jam tiga jam anjing dari rumah hahaha kalau disini akan dua jam tiga jam dari rumah disetutin mendingan lu jalan aja lu ke pom bensin dengan lu dorong sejam sejam dua jam dorong sama ya kan Hai ya Kakak semua bedanya disitu sih ya kalau menurut gua cuy Hai kalau menurut gua cuy ya budayanya emang beda cuy ya budaya setiap ayam sebelum hujan ya mana mati deh Hai mati itu terlalu bentar deh sampai mana tadi gua lupa sampai situ ya sujur gua lupa sampai mana gua lupa 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 bener lupa Udi cuy anjay ini gunungnya gede banget gile Hai oh keren mata si cuy coba komen di bawah nih menit keberapa nih anjing keren banget gila kontesan mereka pada kesini ya orang-orang yang naik motor enggak keren gimana gile gede banget itu gunungnya kelihatan ngasih ampul sama kameraku ini kalau kelihatan full maaf ya gede banget asli asli terlalu keren sih keindahan banget hasilnya gede banget gede banget gede banget gede banget gede banget ngomong-ngomong tadi ngomong bensin ya tadi terakhir gua gara-gara ngeliat ada idemizu ya kan jadi inget aja jadi ya kayak gitu ya sediap ayam sebelum hujan sih jadi kalau misalkan bensin ya sediap ayam sebelum hujan kalau bocor yang nggak ada yang tahu ya kalau bocor ya tapi gua jujur aja gua sampai sekarang belum pernah bocor sih ya jangan sampai lah ya Hai di prepare banget pasalnya ban gue ya Hai jalan berjauh-jauh berpuluh-puluh kilo akan beratus-ratus kilo sampai yang hampir beribu-ribu kilo ya malah eh gua belum pernah belum pernah ngalamin yang namanya ya bocor cuy tapi si Dio cuy si Dio eh si Dio sirang ya irang itu lagi bocor cuy tapi gue nggak mau ganti ganti ban cuy itu bocurnya maksudnya di samping cuy di samping yang yang bocor halus banget ya kan yang tiga hari bisa dipakai tiga hari tuh jadi pompa lagi sirang lagi kayak gitu sekarang cuy eh jadi apa apa namanya aja dia untuk kerja aja lah ya Oke aku juga lagi galau nih ini sirang mau dijual apa enggak nih anjir kalau sirang dijual kan lumayan kan bisa nama-nama hinkan si kembel si kembel sama sirang jujur aja harganya gedean sirang sih udut disedepan bagus kita depan lu sih jujur aja sih ya desa apa bagus ya bagus lagi harganya harganya tinggian sirang cuy kalau boleh jujur-jujurannya ya si kembel mah udah nggak ada harganya nih eh jujur aja jika di ditawarin 5 juta gitu senang banget gua gitu ya nih si kembel ini Hai kenapa Bang Emang ya satu sok belakang parah c2 lampu sen kiri belakang mati tadi mana bisnya ada bisa dilapet lampu sen kiri belakang mati ya kan sepakbar belakang enggak ada jarang-jarang ya kan gede klakson anjing pakai klakson ya gile jarang-jarang banget masih jujur aja jangan jarang sekali sih bis pakai klakson gitu peterkan jaya keren ada senasi terpencil banget sih eh udah desa keluar-keluar gunung kemenangannya nggak keren gimana aja ya kukil ya Hai Widih bagus-bagus banget ya jembatannya jembatan asli-asli banget lagi semuanya itu jembatan itu ngomong bisa di tekin motor nggak jembatan gantung itu pengen gue lah kalau boleh ya boleh ngasih bisa gitu Hai sisi-sisi nggak bisa ya nggak ada tulisan apa-apa tapi gimana sih bisa ngasih Aduh bahaya anjing bolong-bolong gini di jembatan gantung masing goyang sih gokil boleh ke sini tenakin motor Hai Honjo ini yang dipotong itu tuh ada tuh dipotong dihidup hai 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 Instagram gokil jembatannya mantap betul deh enggak gupen foto malas sih sih ya bawahnya Hai foto si gambar gitu sini tuh gini aja nih fotonya hai 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 pakai gopro hai 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 masih ada di darah gujok ternyata muter-muter enggak nyampe-nyampe anjing masih 100 km lagi pantesan jauh juga ya akhirnya gua batalin ke tempat sana gua belosokan-bosokan daerah sini terusnya juga sih bisa jadi kayak gitu sih eh masalahnya baterai juga enggak memumpuni cih baterai GoPro ininya 30 menit 40 menit abis aja pokoknya lemah batas sih gokil sini jembatannya bagus banget jembatan-jembatan-jembatan anjing eh keren nih di bawah jembatan tuh jembatan-jembatan semuanya jembatan masuk kutan lagi gua keren ya gokil sih desa-desanya bagus banget asik eh tadi gua sampai mana tuh lupa lagi gua hanya gua lupa mulu sekarang udah bisa cipet pemikun cipikun anjing eh kebanyakan minum alkohol jadi pikun anjir asli lupa mulu lupa papa lupa papa lupa itu ya Bapak-bapak polisi akan oke lah tuh banyak sirobaya kan banyak polisi banyak macem-macem manjing di sini eh nggak bisa kebut-kebut boleh ya nggak bisa kebut-kebut di sini anjir maksudnya disini orang misalkan ketangkap sama polisi naik motor kayak gitu cuy kalau ketangkap sama polisi naik motor gitu cuy sim bisa hilang sih masalah yang lebih kecepatannya ngelebihin banget sih misalkan ini jalan 40 nih gua jalan 80 aja udah habis sih ya hilang sim sih asli gua pulang minta dijemput sama Yuki kalau nggak naik kereta cuy motor juga udah nggak boleh nggak boleh dibawa lagi cuy ya yang polisi-polisi yang ngumpet-ngumpet kayak gitu cuy biasanya cuy yang yang naik motor itu ngejarnya parah sih nggak bakal bisa kabur sih kalau dikejar sama polisi yang naik motor putih itu BM ya kok ini desainnya bagus juga ya ngomong-ngomong udah dijamin nggak bakalan bisa lepas sih ya ya meskipun kabur cuy pelat nomor udah ke apa kelacak lah ya misalnya bahaya sih ya ternyata di gunung-gunung sini ya ini padahal hari Sabtu ya Oh jalannya bagus untuk miring-miring sini hasil itu tuh bagus banget untuk hasil ya hasil ya gitu cuy sepetak tapi miring banget anjir wokil ya tapi enggak ngelawati batas batas normal 4040 aja yang 40 50 60 paling paling ngebut saya jangan jangan cembron aja disini bahaya mah dari tadi pun masalah nemuin polisi mulu anjing eh jalanannya sempit tapi dua jalur gilip keren yang bisa juga jauhku ya ternyata ya anjay tuturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur dikasih jalan sama dia desain kekiri ya kan desain kekiri tetandanya suruh jalan duluan apa namanya jalur juga bukan jalur kuning jadinya garis bukan garis kuning jadi boleh aja untuk nyelip lah ya lebih tipis-tipis bagus juga ternyata bis ini ya kalau disana kayaknya itu bisa udah malah tarik gas kensi ya malah betul gue sih kayaknya sih kayaknya dia gua kurang tahu juga ya gua udah udah lama juga nggak pulang dengan jadinya capek juga gue gue 100 sebentar ya minum kopi sambil minum kopi sambil kita video juga lagi sih itu masih mati dengan video sampai habis terlebih kesehatan sih tetap semangat semangat dengan pisau-pisau dan petunjuk video berikutnya jelas selanjutnya ya oke sih bye bye ini batu-napisah bingklus